Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 10 Yesus mengutus tujuh puluh orang Sesudah itu Yesus menetapkan tujuh puluh pengikut yang lain Dia menyuruh mereka dua orang satu kelompok untuk mendahuluinya Mereka harus mengunjungi setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya nanti Ia berkata kepada mereka Tuayan memang banyak, tetapi pekerja hanya sedikit Sebab itu, berdoalah agar Tuhan yang mempunyai tuayan itu mengirim pekerja-pekerja untuk tuayannya Berangkat saja dan ingat, aku mengutus kamu seperti anak domba di antara serigala Jangan bawa uang, tas, atau sepatu Dan jangan memberi salam kepada orang di tengah jalan Kepada setiap rumah yang kamu masuki, katakan dahulu, damai sejahtera atas rumah ini Dan jika rumah itu dihuni orang yang dipenuhi damai, damai sejahtera itu akan tinggal baginya Jika orang itu tidak dipenuhi damai, berkat yang diucapkan akan kembali kepadamu Tinggallah di rumah itu Apa yang diberikan mereka kepadamu, makan dan minumlah itu Seorang pekerja patut mendapat upahnya Jangan berpindah-pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain Jika kamu memasuki sebuah kota, orang di sana menyambut kamu, makanlah yang dihidangkan Sembuhkan orang sakit di kota itu dan katakan kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat padamu Kota apapun yang kamu masuki, jika orang tidak senang melihat kamu, pergilah ke jalan-jalan kota itu Katakan di sana, bahkan debu kotamu yang melekat di kaki kami akan kami kebaskan di depanmu Tetapi ingatlah, kerajaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu, bahwa pada hari itu hukuman terhadap orang di kota itu lebih berat daripada terhadap orang Sodom Yesus memperingatkan yang tidak percaya Celakalah engkau khorazin, celakalah engkau bit sa'idah Jika mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu terjadi di Tirus dan Sidon Mereka sudah lama bertobat dan insaf akan kesalahan mereka Mereka akan duduk memakai kain kabung dan menaruh abu di kepala sebagai tanda pertobatan Tirus dan Sidon akan mendapat hukuman lebih ringan daripada kamu pada hari penghakiman Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan diangkat ke surga? Tidak, engkau akan dibuang ke dalam kerajaan maut Orang yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku Siapa yang menolak kamu, sebenarnya ia menolak aku Jika orang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku Setan jatuh Kemudian ketujuh puluh orang itu kembali dengan suka cita dan berkata Tuhan, roh-roh jahat pun takluk kepada kami karena namamu Dan kata Yesus kepada mereka Aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat Dengarkan Aku memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking Aku sudah memberi kuasa kepadamu atas seluruh kekuatan musuh Tidak ada yang akan mencelakakan kamu Jangan bersuka cita karena roh-roh takluk kepada kamu Bersuka citalah karena namamu telah tertulis di surga Yesus berdoa kepada Bapak Yesus merasa sangat bahagia saat itu karena roh kudus ada beserta dengan dia Katanya Aku memuji engkau ya Bapak Tuhan langit dan bumi Sebab engkau menyembunyikan hal-hal itu dari orang bijak dan cerdas Engkau mengatakannya kepada orang yang seperti anak-anak Ya Bapak Itulah yang berkenan kepadamu Segala sesuatu diserahkan Bapakku kepadaku Tidak ada yang mengenal anak itu kecuali Bapak Dan tidak ada yang mengenal Bapak kecuali anak dan mereka yang diberitahu oleh anak Ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata hanya kepada mereka Betapa bahagianya orang yang melihat apa yang kamu lihat sekarang Aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi dan raja mau melihat hal-hal yang kamu lihat Dan mereka tidak melihatnya Dan mau mendengar hal-hal yang kamu dengar Dan mereka tidak mendengarnya Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik Kemudian seorang guru Taurat berdiri dan mau menguji Yesus Katanya Guru apa yang harus ku lakukan untuk menerima hidup yang kekal Yesus menjawabnya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat Apa yang engkau mengerti tentang itu Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap pikiranmu Juga Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri Ia berkata kepadanya Jawabmu itu tepat Lakukanlah semua itu Dan engkau akan mempunyai hidup yang kekal Orang itu mau menunjukkan bahwa dia benar Lalu ia mengatakan kepada Yesus Siapakah sesamaku Jawab Yesus kepadanya Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yericho Lalu ia dihadang perampok-perampok Mereka merampoknya Membuka pakaiannya Dan memukulnya Kemudian mereka pergi dan meninggalkannya Dalam keadaan hampir mati Kebetulan seorang imam Yahudi lewat di sana Ketika ia melihat orang yang luka itu Ia melewatinya dari seberang jalan Begitu juga seorang Lewi Ketika sampai di tempat itu Dan melihat korban rampokan itu Ia pergi ke seberang jalan Kemudian seorang Samaria datang menuju tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia merasa kasihan kepadanya Ia mendekatinya Dan membalut luka-lukanya Sesudah menuangkan minyak dan anggur kepadanya Kemudian orang Samaria itu menempatkan orang itu Di atas keledainya sendiri Dan membawanya ke sebuah rumah penginapan Dan merawatnya Hari berikutnya Ia memberi dua keping uang perak Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika biayanya masih kurang Akanku bayar waktu aku datang kembali Menurut engkau Siapakah di antara ketiga orang itu Yang merupakan sesama dari korban perampokan itu? Kata guru Taurat itu Orang yang menolongnya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan lakukanlah demikian Maria dan Marta Ketika Yesus dan murid-muridnya di perjalanan Yesus pergi ke sebuah desa Seorang perempuan bernama Marta Menyambut dia dengan ramah di rumahnya Ia mempunyai saudara yang bernama Maria Maria duduk dekat kaki Tuhan Dan mendengarkan yang dikatakannya Perhatian Marta terlalu banyak kepada persiapan-persiapan Dia datang kepada Yesus dan berkata Tuhan Tidak pedulikah engkau bahwa saudaraku Membiarkan aku melakukan semua pekerjaan Katakanlah kepadanya untuk membantuku Jawab Tuhan kepadanya Marta, Marta Engkau khawatir dan memusingkan diri dengan begitu banyak hal Padahal hanya satu yang penting Maria sudah memilih yang tepat Dan itu tidak akan diambil dari dia Terima kasih telah menonton dari .. Terima kasih.